Ini bahaya ini, ini bahaya ini, ini komandan aksinya nih, dia mengatakan sudah bawa-bawa komunis, rejim bawa-bawa komunis katanya. Hati-hati, hati-hati, ini yang akan menyebabkan kerusuhan dari komandan aksinya ini nih. Seolah akan mengatakan punya dalil mereka untuk berbuat kerusuhan, karena yang mereka lawan adalah komunis, rejim PKI dan lain sebagainya. Hati-hati, apalagi di ujungnya dengan takbir. Wow, 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 ini parah ini, ini parah ini. Siapa kita dengarkan dulu sama-sama? Kurang ajar, katanya mantan jeneral ini dia. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya dapat kemahatan naik di tanggung ini atau di mobil komando ini, karena kebetulan saya di daulat untuk memimpin acara untuk alas sore ini. Kepada saudara-saudara yang telah ikut berkabung, berjuang, berdekatkan kebenaran darilah, saya ucapkan terima kasih, yakni sebesar-besarnya. Dan kepada aparat, ada yu aparat negara, harus berdiri di tengah-tengah, antai rakyat maupun pemerintah. Hari ini saya sangat kecewa, bahwa kantor KPU itu adalah milik layak, milik kami, tapi ditutup. Layaknya KPU itu adalah lejim penjajah, kawannya. Kami datang kemari dengan niat baik untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan. Yang tadi telah disampaikan oleh dokter Marwan Batu Barat, empat tuntutan itu telah dijelaskan. dasar-dasarnya kenapa kita mengajukan empat tuntutan tersebut. Intinya adalah bahwa pemilu atau perlaksanaan tol Pilpres yang baru selesai, ada kemukulan suaranya pada nepat pertes berpulai 2024 yang lalu. Sampai ini masih terdapat, masih dikemukan banyak sekali kecurangan, ketidakjujuran. Dan memang KPU sudah mengetahui kecurangan dan ketidakjujuran itu Sudah dimulai jauh Sebelum perasaan pemilu Kabel charger kan Karena itu Saya lagi Menyampaikan Kepada KB Kenyakan Dan Kami tidak mau Ditimpin oleh Kumpulan penipu dan rampok Kami tidak percaya Kalau negara ini dikeluarkan oleh penipu dan rampok Akan menjadi lebih baik Yang namanya rampok suara Dan menipu-nipu Aturan Sudah kasat mata Sudah kasat mata Kari itu kami menolak Hasil bebas Audit berencet Auti Server Kabel Dan sudah tersebar kemana-mana Ketiga beras yang terhubung Itulah Kutang Yang perlu Mungkin saya ulang Sampaikan Selain Yang disampaikan oleh Dokter Narwan Batuara Sekali lagi Kami Rakyat Punya saham Atas Berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia Kamilah pemilih Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerintah itu Adalah orang yang diberi amanah Untuk mengelola Berdasarkan konstitusi yang ada Tapi Dia langgar semua konstitusi Dan dia ubah konstitusi Menurut suka-sukanya Dalam rangka mempertahankan jabatan Negara ini Negara Republik Tentang ada Nepotisme Nepotisme terang-terangan Menjijikan Dan yang dianggap itu Tidak melakukan Datuk-datuk memperkenalkan Kalau orang yang berkualitas Kompeten Mungkin kami pikir Tapi orang Yang ditunjuk Atas dalam Nepotisme itu Kita sudah bisa biar Kemampuannya Sekali lagi Kami yang ada di tempat ini adalah Warga negara Yang peduli Para negara kesatuan republik ini Bisa tercintai Yang sudah kami terima Dari kondim Padas negeri ini Yang mau tabirin Bapak dan negeri Kami Telah Mengorbankan Cikgu harapannya Dan kami juga Tidak mau menyerahkan Negara ini Dipimpin oleh Rejim yang tidak jelas Yang notabene Yang menyaksarakan Anak cucu kami Kelak Rejim ini Menurut saya juga Sudah berbau Aroma komunis Dengan otorintennya Tindakan mengawalkan Segala cara Itu adalah Pola negara komunis Yang sudah menyerahkan Negara ini Kami protes itu Karena kedua Tandakan oleh terhadap kami Itulah yang perlu saya Sampaikan pada kesempatan ini Sekali lagi Saya mohon Kepada KPU Dengarkan Kami akan datang lagi Tak manti Selama nyawa Masih dikantung pada Demi arah Cucu kami Dan kepada teman-teman Jangan ada Iskara lelah Amar nahuk Nahimungkan Dalam agama kita Selama kita masih punya nyawa Itulah yang bisa saya Sampaikan pada kesempatan ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdiga 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 Allah 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 Oke Bayangkah kira-kira Ini berbahaya sekali Statementnya Sudara Kami kesini datang baik-baik Kenapa kemudian Ini di hadang Kenapa kemudian Ini di benteng Baik-baik itu Gak usah bawa ban Kalau baik-baik itu Biasa aja ngomongnya Gak perlu Pakai toa berapa Biji itu Anda datang Untuk mengepung Bahasanya juga mengepung Mengepung Ya wajar Polisi kemudian menyiapkan Alat-alat untuk menghadang Kalian Jangan sampai melakukan Kerusuhan Melindungi Fasilitas negara Fasilitas rakyat Udah Iya memang Fasilitas rakyat Bukan hanya Anda Cuma rakyat itu Dan saya juga rakyat Jangan seolah Bahwa kemudian Gedung itu dibangun Hanya oleh orang Mua kalian Pajak-pajak kalian Kita juga sama Dan kita Tidak rido Tidak Akhlas Gedung itu kemudian Dirusak oleh kalian Dan Ucapan komunisnya ini Yang akan memantik Kemarahan orang Seolah satu kali lagi Premnya Mereka sedang berhadapan Dengan orang-orang komunis Rejim PKI Lalu apa coba Apalagi di ujungnya Dengan kalimat Takbir Hati-hati Kita tahu Sama-sama Bagaimana Masyarakat kita Penciknya Luar biasa Kepada komunis Karena urusannya Bukan lagi Urusan biasa Ini urusan sentimen Agama pada akhirnya Orang relakan Mati Demi untuk Menumpas PKI Yang dulu Pernah menumpas Kita Gila gak kira-kira Ini tuduhan serius Ini urusan Rujam rajim PKI Ini urusan serius Tuduhan serius Hanya karena Kalah Lalu Anda Memprovokasi Mengorbankan rakyat Untuk diadu Dengan aparat Goblo gitu namanya Apalagi mantan general Mantan TNI Kayak kasihan Anda Kepada masyarakat Seenaknya Anda Adu-adukan Itu kan ingin Mengadu Itu namanya Antara aparat Dengan rakyat Aparat itu Akan menjaga Gedung Akan mengamankan Orang-orang yang Membuat kerusuhan Yang memang seharusnya Diamankan Harusnya dijaga Satu kali lagi Bukan hanya Uang kalian Di sana uang kita juga Jangan merasa bahwa Yang bayar pajak itu Hanya kalian Sehingga kalian bisa Seenaknya Meruntuhkan Merobohkan Atau apapun itu Terhadap gedung itu Masuk seenaknya Dan lain sebagainya Gak bisa Komandan Aksinya Udah kemudian Berbicara Kayak gini Hati-hati Waspada Ini dua hari Ini bakal Ada terjadi Demonstrasi Besar-besaran Di Jakarta Besar-besaran Ya kita anggap Besar itu Lebih dari seratus Meskipun Kalau dibanding Dengan seluruh Rakyat Indonesia Ya tidak besar Kecil juga sih Tapi kalau Angka Ya seratus juga Masa Lumayan Seribu juga Masa Lumayan Berpotensi Berbuat apapun Mereka Sekarang tanggal Delapan belas Besok tanggal Sembilan belas Juga akan terjadi Demonstrasi di Jakarta Saya berharap Masyarakat Jangan ikut Mereka datang Ke Jakarta Itu demi Kepentingan politiko Mereka sedang Menyalurkan Emosinya Kekecewaannya Karena kalah Jagoannya Itu aja Jangan ikuti Ikutan emosi Kalian Sebagai masyarakat Yang tidak punya Kepentingan apapun Di dalam politik ini Jangan Rugi kalian Kalian yang Tidak jadi korban Kalian yang Sengaja memang Dikorbankan Sunarko itu Mungkin setelah Orasi Memprovokasi Masyarakat Langsung Ya udah Tapi masyarakat Yang harus di depan Berhadapan Bayangkan Siapa yang jadi korban Apakah korlapnya Apakah yang Memprovokasi di atas Mimbar Enggak Tetap masyarakat Yang dibawa Yang berhadap Apakah yang berhadapan Dengan aparat Kepolisian Aparat Kepolisian Menjaga aset Negara Menjaga bangunan Hasil pajak Seluruh rakyat Indonesia Sementara ada orang Yang mencoba Untuk meransak Masuk Bisa dipertimbangkan Untuk diamankan Karena memprovokasi Mudah-mudahan aparat Melihat Ini provokasinya Luar biasa Udah PKI PKI itu Sama dengan Dibunuh Sama dengan Membunuh Itu Ketika orang mengatakan Rezim komunis Konklusinya Dibunuh Dan membunuh Bahaya Urusan nyawa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh